Intro Satya Sai Baba manusia setengah dewa yang dianggap Tuhan oleh sebagian para pengikutnya Satya Sai Baba lahir dengan nama Satyana Rayana Raju 23 November 1926 Dengan nama keluarga Ratnakara, ia adalah seorang guru Orang yang mengabdikan hidupnya untuk perbaikan kemanusiaan Orator, pencipta lagu atau puisi Dan filsuf India Selatan yang sering digambarkan sebagai orang suci Maha guru India yang dipuja bak dewa Sekaligus diterpatuduhan pelecehan seksual bukanlah Anand Krishna Semata Dia punya kembaran bernama Satyana Rayanar Raju alias Satya Sai Baba Yang juga dikenal sebagai seorang guru asal India Tokoh spiritual dan pendidik yang amat populer Bagi para pengikut setianya yang tersebar di berbagai belahan dunia Mulai dari pengusaha, politisi, hingga perdana menteri Sai Baba dipuja bak manusia setengah dewa Guru spiritual dan pencipta mujizat Konon Sai Baba bisa menyembuhkan orang sakit Sampai menghidupkan orang mati toh demikian Sai Baba mengatakan tidak pernah membuat agama Ia mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan ia tidak suka akan orang yang berpindah agama Sang begawan berkali-kali menghadapi hujan kritik dan kecaman terutama dari mereka Yang meragukan ajarannya Bahkan dia pernah diadukan sejumlah pengikutnya sendiri telah melecehkan mereka secara seksual Dan rantas diseret ke pengadilan karenanya Alhasil, pria kelahiran Putaparti, desa kecil di India Selatan Pada 23 November 1926 itu, jadi bulan-bulanan pemberitaan Sampai kini, benar tidaknya Sai Baba melakukan pelecehan seks kepada pengikut yang masih menjadi perdebatan Hangat di sejumlah media Termasuk di laman informasi Wikipedia Di laman ini ada yang menulis tentang berbagai tudingan itu Meski banyak juga yang mengimbanginya dengan berbagai informasi tentang keteguhan Sai Baba Dalam menghadapi suara-suara miring ini dan nyatanya hingga kini dia tak terbukti bersalah Sebuah liputan bersama CNN dan IBM mengungkapkan berbagai keajaiban Sai Baba Seperti menciptakan Vibuthi, Abu Suci Dan benda-benda kecil semisal cincin, talung, dan jam tangan Telah menjadi sumber ketenaran sekaligus kontroversi Bagi kalangan yang skeptis, karya Sai Baba itu hanyalah tipu muslihat Namun bagi para pengikutnya benda-benda itu merupakan bukti daya ilahi Sai Baba Berhasil menghimpun banyak pengikut, Sai Baba kemudian mendeklarasikan diri Sebagai reinkarnasi seorang tokoh suci aliran Maharastri Yaitu Sai Baba dari Sirgi yang ajarannya memadukan Hindu dan Islam Sai Baba dan berbagai organisasi yang ia didikan kerap menyelenggarakan serangkaian kegiatan amal Seperti membangun sekolah gratis, rumah sakit, dan lain-lain untuk membantu banyak orang di India dan negara-negara lainnya Pada tahun 1999 saja, para pengikut setia Sai Baba diperkirakan tak kurang dari 6 juta orang Angka pastinya sukar ditentukan mengingat keanggotaan Jemaah Sai Baba bersifat cair tanpa ikatan formal Saat ini diperkirakan terdapat 1.200 pusat satia Sai Baba yang tersebar di 114 negara Di India sendiri, Sai Baba menarik para pengikut yang kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas Atau warga perkotaan yang hidup berkecukupan, berpendidikan, dan berpandangan terbuka terhadap pemikiran barat Yang hebat, daya magi Sai Baba tak hanya berhasil menggaet warga biasa Dia pun berhasil memikat sejumlah presiden dan perdana menteri India dan sejumlah negara lain Sampai menjadi pengikut ajarannya Pada 2002, menurut Norris Palmer dalam bukunya Gurus in America Baba mengklaim memiliki pengikut di 178 negara Di sisi lain, makin bertambah banyak pula pihak yang bercuriga Seorang wartawan Inggris Mick Brown dalam bukunya yang terbit pada 1998 Menyatakan bahwa kesatian Sai Baba saat membangkitkan seorang warga Amerika Bernama Walter Cohen pada 1971 dari kematian Boleh jadi tidak benar? Brown menarik kesimpulan setelah menelusuri surat-surat dari sejumlah dokter yang memeriksa kawan Serangan lain dimuat di majalah India Today edisi Desember 2000 yang memuat liputan khusus mengenai Sai Baba Kali ini sumbernya adalah seorang pesulat, PC Sorkar Jr. yang menuding Sai Baba telah menciptakan mujizat palsu Tuduhan yang paling mengergerakan adalah tuduhan pelecehan seks yang dilaporkan sejumlah pengikut Sai Baba Pada tahun 2004, stasiun televisi BBC menayangkan liputan investigasi berjudul The World Uncovered dan The Secret Suami Isinya tentang tuduhan seorang pria bernama Alia Rahm alias Sam yang mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh Sai Baba Selain itu, BBC pun mewawancarai Mark Roche yang mengaku telah menghabiskan 25 tahun hidupnya Sejak 1969, sebagai pengikut Sai Baba dan berakhir sebagai tempat pelampiasan nafsu bejat sang guru Soal pelecehan seksual ini juga pernah ditayangkan berupa film dokumenter Berjudul sedius B Sai Baba Di sebuah stasiun televisi Denmark beberapa tahun lalu Tau demikian, Sai Baba maupun organisasinya hingga sekarang belum pernah difonis bersalah oleh pengadilan Menurut laman saizat hiasai.com, Alia Rahm Mesempat mengugat organisasi Satya Sai Baba So City ke pengadilan di negara bagian California AS Pada 6 Januari 2005 Namun pada April 2006, Rahm menarik kembali gugatannya setelah melihat gelagat dia tak bakal mendapat kompensasi yang memuaskan Alhasil, Hakim menyatakan gugatan itu wajib dicabut dan penggugat tidak boleh lagi mengajukan pengaduan yang sama Dan tak mendapat apa-apa dari gugatan yang dia layangkan Buat jutaan pengikut fanatiknya, Sai Baba Semata sedang terus difitnah Tak palang tanggung Seorang profesor bernama Anil Kumar menerangkan betapa ia hakul yakin bahwa kontroversi ini Tak lebih tak kurang, merupakan bagian dari rencana agung Sai Baba Setiap guru yang terkenal harus menghadapi berbagai pandangan biring selama hidup mereka Semakin sering dikritik, yang bersangkutan semakin menang ditulis Anil dalam artikel berjudul Divine Downfall Bahkan, melalui surat terbuka yang ditulis bersama-sama pada Desember 2001 Perdana Menteri India saat itu Atal Baharifat Jaya Beserta mantan ketua Mahkamah Agung Ketua Komnas HAM Dan para politisi India lainnya Secara terbuka menyatakan kekecewaan mereka Atas banyak tuduhan tendensius kepada Sai Baba Kami sangat sedih atas berbagai tuduhan liar dan tak berdasar Yang dilancarkan kelompok-kelompok kepentingan dan publik kepada begawan Sri Satya Sai Baba Demikian mereka memprihatinkan Sai Baba sendiri mengaku tak ambil Saya tidak mengejar ketenaran dan popularitas Jadi sih, saya tidak merasa rugi apa-apa oleh tuduhan-tuduhan itu Kata Sai Baba dalam bulletin Sai Baba speaks Kejayaan saya akan kian bertambah dari hari ke hari Pemimpin spiritual yang oleh sebagian warga India diakini sebagai manusia setengah dewa tersebut Satya Sai Baba meninggal dunia Minggu 24 April 2011 Beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir pada pukul 7.40 pagi karena gagal jantung Demikian bunyi pernyataan dari rumah sakit tempatnya dirawat Jenasahnya akan disemayamkan untuk doa para penganut selama 2 hari Senin hingga Selasa Itulah kisah Sai Baba manusia yang dianggap dewa oleh para pengikutnya di India Jangan lupa dukung terus Lolipedia untuk jurnal kami selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe